Wow, mau beli labubu. Tapi kok mahal bingit? Ah, hai. Kita datengin aja yang versi papernya. Nah, sudah dapat labubu gratis. Ada enam figur plus satu secret. Let's go bestie, kita buka. Dapat labubu yang apakah aku? Omoh, labubu yang coklat. Eh, siapa namanya? Tapi. Labu buku ini meskipun tak berbulu, tapi dia bisa dipencet-pencet loh. Yang pengen punya labubu juga, like dulu. Labu, 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 labu. Labu, labu. Halo, bestie kesinganku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Apa? Baik. Alhamdulillah. Eh, eh, eh. Siapa yang tahu sama labubu? Yang tahu, angkat kaki kalian sekarang juga. Eh, eh, eh. Pada tahu semua kan? Jodoh blok. Nah, berhubung kalian semua tahu? Jadi, aku bikinin paper gaming labubu. Labu, 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 labu. Oke deh, bestie. Gapakah lama-lama? Mari kita ritual dulu seperti biasanya. Like videoku ini biar gambaranku makin bagus. Dan komen siapa yang pengen labubu. Aku, aku, aku. Kalau sudah, let's go bestie. Kita nabung dulu. Di halaman pertama adalah labubu warna coklat. Oh, aku tahu namanya. Dia Taufi. Wah, dia butuh pertolongan kita bestie. Lihat, dia terikat rantai. Ulah siapa ini? Jahat bingit. Oh, dia sedih nih bestie. Eh, ternyata dia gemoy ya. Kita harus cepat tolong labubu coklat ini dengan mengumpulkan para bestie-nya. Ada empat yang harus kita cari labubu lainnya. Kalau empat sudah terkumpul, baru labubu yang coklat ini bisa lepas. Cush, kita buka halaman selanjutnya. Buat cari labubu lainnya. Selainnya. Apa? Bestie-nya labubu coklat yang warna biru ini terkurung. Di mana kuncinya nih bestie? Oh, ada di sini bestie kuncinya. Jadi, kita harus singkirkan kayu-kayu yang ada di sini. Mana obengnya ya? Oh, di sini ternyata. Oke bestie, mari kita singkirkan kayu dulu. Biar bisa ambil kuncinya. Biar bisa ambil kuncinya. Nah, akhirnya kita bisa ambil kuncinya bestie. Eh, obengnya harus dikembaliin dulu. Yeay, kita berhasil selamatin labubu biru. Omoh, langsung senyum ya. Kita taruh di sini ya dia. Udah nemuin satu labubu yang warna biru. Sekarang lanjut cari labubu yang lainnya. Oh, ini ada gambar labubu. Tapi, nggak ada labubunya. Kita harus mencari di lubang selokan nih bestie. Coba buka yang ini. Eh, kok cuma kepalanya aja? Oh, aku tahu. Kita disuruh menyusun labubunya. Ini telinganya. Dan ini badannya. Oh, lala. Ternyata dia labubu yang warna kuning bestie. Oke, kita taruh dia di sini. Sudah nemuin dua labubu nih. Jadi, tinggal dua labubu lagi bestie. Labubu warna apakah selanjutnya? Labubu hijau bestie. Tapi, dia terkurung seperti labubu yang warna biru tadi. Kita harus menemukan kunci lagi nih. Tapi, di mana ya? Oh, di sini kuncinya. Kita harus mencari jalan yang betul menuju kuncinya ini bestie. Tapi, kita harus melawan hatu. Ini nih nantinya. Oke, kita harus berani ya bestie. Gak boleh takut sama hantu. Kita mulai sekarang ya. Eits, salah. Wah, jah, jah, jah. Nah, dapet juga kuncinya. Kita ambil kuncinya. Dan mari menuju pintu exit. Wah, dia langsung tersenyum nih bestie. Happy yang kamu labubu hijau. Lepas dari sini. Oke deh. Kamu sekarang diam di sini ya. Lanjut. Carilah bubu yang terakhir. Wah, kita menemukan labubu yang pink bestie. Tapi, dia tersesat di pulau sana. Jadi, kita harus menjemputnya. Pakai kayu ini bestie. Buat seberang di kursi dan melewati laut kecil. Tapi bestie, katanya ada kursi yang isinya monster. Wah, kita jadi harus berhati-hati dong. Merinding deh. Coba kita taruh kayunya di sini. Ah, ada monster. Balik, balik, balik. Berarti, kita pilih kursi ini bestie. Wait, kita lihat apakah ada monster. Yee, nggak ada bestie. Di sini tadi kan ada monster. Jadi, kita lanjut pilih kursi yang ini. Yes, nggak ada monster. Pilih kursi yang ini bestie. Lebih cepat sampai di labubu pink. Wah, ternyata ada monster bestie. Lari. Jadi, harus pilih yang kursi ini kita. Satu kayu lagi. Yee, udah sampai ke labubu pink. Ulu, ulu, ulu. Langsung happy ya. Udah aku jemput. Oh, labubu pink kita taruh di sini. Semua labubu udah lengkap, please. Lepaskan labubu coklat ini. Yee, udah dilepas. Ini labubu warna coklatnya. Yee. Wah, apa ini? Ini hadiah buat kamu. Sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Karena udah nolong aku dan teman-temanku yang lainnya juga. Hah? Serius? Aku dapet labubu exciting makaron ini. Iya, serius. Terima kasih ya. Wah, happy sekali aku. Akhirnya aku dapet boneka labubu yang asli juga. Terhura aku. Oh, ternyata tadi itu yang labubu warna kuning namanya soy milk. Terus yang warna pink namanya leciberry. Yang warna hijau itu green grape. Kalau yang warna biru namanya si salt coconut. Dan yang ngasih boneka labubu asli adalah si Toffee. Eh, aku belum ketemu sama si Sembin nih. Umuh. Ternyata ada yang secret juga nih. Warna apa ya kalau yang secret ini? Kira-kira aku bakalan dapet labubu yang warna apa nih? Kita buka sekarang nggak ya? Labubu exciting makaronnya. Kalau banyak yang like aja deh. Yuk, like dulu. Siapa yang pernah ke Popmart? Itu loh. Rumahnya labubu. Aku mau beli dia lagi. Tapi matanya sold out. Daripada sia-sia kesini. Jadi aku beli blind box almost hidden the monster aja. Wow, banyak sekali macamnya. Ada yang secret. Reskode besti kita tutup. Dapet apa nih ya? Oh, lele. Dapet yang fire hydrant. Comel, comel, comel. Labubunya warna biru ya. Eh besti, aku masih ada satu boneka labubu lagi nih. Mau buka? Like dulu. Lalu besti kesayanganku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan. Eh, eh, eh. Tugas kalian? Apa udah dikerjain? Udah kan? Jadi enaknya kita hari ini ngapain besti? Ah, hai. Berhubung di video ini banyak yang like minta buka boneka labubu. Jadi gimana kalau hari ini kita buka boneka labubu aja besti? Wow, 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 wow. Banyak pinggit seni yang komen. Iya, iya. Aku turuti permintaan kalian besti. Eh, dodo blok. Mana ya labubunya? Coba kalian tutup mata ya besti. Aku mau sulap dulu. Satu, dua, tiga. Nah, ini dia. Si labubunya. Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nenek, inilah labubunya dapet apa? Hayo. Penasaran ya? Hehehe. Jadi besti, aku beli dua labubu. Ini versi mahalnya dan yang ini versi murahnya. Nanti kita lihat ya perbedaan dari mereka ini. Tapi kita ritual dulu seperti biasa yuk besti. Like videoku ini kalau kalian pengen aku buka labubunya sekarang juga. Dan share ke besti kalian yang pengen punya labubu juga. Cepat, cepat, cepat besti. Kalau sudah, let's go besti. Kita salto. Sebelum kita lihat yang versi murahnya ini. Kita buka yang versi mahalnya dulu yuk. Wow, seperti ini ya kemasan labubu yang mehong. Oh, ternyata ada tujuh labubu yang bisa dikoleksi nih besti. Tapi satunya secret. Kira-kira aku bakalan dapet yang labubu warna apa ya? Ini yang warna kuning namanya soy milk. Yang pink namanya leciberry. Ini green grape. Terus ini si salt coconut. Toffee. Dan yang ini si sembin. Kok yang secret gak ada namanya ya? Atau namanya secret gitu ya? Eh, bentar-bentar besti. Katanya di kemasan labubu ini ada barcode. Buat cek labubu yang aku beli ini original apa enggak? Nah, ini dia besti barcodenya. Mari kita cek dulu yuk. Wah, masuk ke web resminya nih besti. Berarti ori nih. Terus kita coba masukin 4 digit terakhir nomor ini buat memastikan aja ya. Oh, muncul bahasa mandarin. Aku cek google. Kok artinya barcode tidak ada? Waduh, gimana nih besti? Tapi ya, kemarin aku tanya ke mas-mas penjaga popmart Jakarta. Katanya memang ada yang error seperti ini. Tapi kalau udah masuk ke web resminya, itu bisa dikatakan labubu yang aku beli ini asli original. Oke deh, mari kita buka sekarang ya besti. Uh, enggak sabar soalnya. Dan dikduk bukannya. Dapatlah bubu yang warna apa ya? Coba kalian tebak dulu dong sebelum aku buka. Udah pada nebak kan? Oh, mau kelihatan tuh. Dan aku dapat yang warna biru. Sisi sakuk kena. Oh, cute sekali lah dia. Ulala, jiginya tajam-tajam ya besti. Kayak baby shark. Dia berbulu loh besti. Halus bingit sebulunya. Dan ada gantungan buat taruh di tas kita. Ini ada tulisan popmart. Karena dia dari popmart ya besti. Oh, ada tulisan the monster besti. Wih, mengerikan. Eh, lihat besti. Telinganya labubu. Ternyata kayak telinga kelinci ya. Panjang ke atas. Mari kita lihat kakinya. Wow, kakinya kayak kaki bebek ya. Ah, comel. Dia monster tercomel yang pernah aku temuin nih besti. Eh, apa kalian ada yang takut sama monster labubu ini? Wait, kita cek lagi. Di sini ada apa? Uh, ada gambar labubu sisal kokonatnya. Alhamdulillah deh. Akhirnya aku punya labubu. Mari kita nyanyi dulu. Labu, 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 labu. Labu, labu. Oke, sekarang yuk kita bandingkan labubu yang versi mahal dengan yang versi murah. Kalau yang versi murah ini, aku belinya bisa pilih warna besti. Kalau yang versi mahal, nggak bisa pilih warna ya. Oh ya, aku kasih tau dulu harganya ke kalian. Aku beli yang versi mahal ini harganya 600 ribuan. Kalau yang versi murah ini harganya 50 ribuan. Hmm, jauh bingit kan perbandingan harganya. Yuk besti, sekarang lihat perbedaan mereka. Di labubu yang versi mahalnya ini ada gantungan yang tebal dan warna gold. Kalau labubu versi murah juga ada gantungannya sih. Warna gold juga. Tapi gantungannya agak tipis dari yang versi mahalnya besti. Terus yang ini lebih banyak rantainya kayak gini. Kalau dilihat dari ukurannya ya, lebih gemau yang versi mahal sih. Kalau yang versi murah ini kayak kurang makan. Tapi tingginya lebih tinggi labubu yang versi murah ya. Nah, kalau labubu yang versi murah ini ada bunganya. Kalau yang versi mahal, nggak ada bunganya. Belum dipetik soalnya. Lanjut kita lihat kakinya. Labubu versi mahal bentuknya kayak kaki bebek. Kalau labubu versi murah kayak kakinya petri. Dan ini kakinya keras besti. Jadi dia bisa berdiri. Terus kakinya juga bisa diputar-putar loh. Kalau yang ini kayak kaki boneka kain pada umumnya. Nggak bisa berdiri dan nggak bisa diputar-putar. Terus kalau dilihat dari badannya. Labubu yang versi murah ini ada pitanya. Tuh, bisa dibetulin juga pitanya besti. Kalau yang versi mahal ini nggak ada pitanya. Sekarang kita lihat di tangannya. Labubu yang versi mahal ini tangannya keras kayak kakinya besti. Dan kelihatan jari-jarinya. Terus labubu yang versi murah lemes dan nggak ada jarinya. Jadi kaki dan tangan dia tuh kayak petrik semua. Lanjut kita lihat perbedaan wajahnya. Yang versi murah warnanya putih cerah. Kalau yang versi mahal agak gelap. Eits, tapi bukan aura maghrib loh ya. Dan wajah yang versi mahal ini bentuknya 3D. Timbul gitu besti. Kalian bisa lihat kan gigi-giginya juga timbul nih. Dan kepalanya bisa diputar-putar. Sedangkan yang versi murah, kepalanya nggak bisa diputar-putar. Mata, alis, hidung, dan giginya itu kayak di bordir aja. Tidak tiga dimensi. Oke, kita cek belakangnya ya sekarang. Sama aja ya. Sama-sama berbulu. Oh, cuman ini. Labu yang versi murah bulunya lurus. Kalau yang labu mahal agak keriting nih. Wait besti. Aku pasangin dulu ya gantungan di boneka labu yang murah ini. Nah, sudah. Oh iya besti. Di labu-bubu yang versi mahal ini dapat gambar labu yang sesuai dengan yang kita dapat loh. Kalau yang versi murah, cuman dapat gantungannya aja. Nah, udah aku tunjukin kan perbedaan labu-bubu versi mahal sama labu-bubu versi murah. Kalian lebih suka labu-bubu yang mana nih besti? Versi mahal atau versi murahnya? Ternyata ada juga loh yang jualan baju labu-bubu nih. Wih, mahal bingit. Kita beliin nggak ya besti? Yaudah deh. Beli baju labu-bubunya. Nunggu kalian like videoku ini aja ya. Ayo cepat like videoku ini besti. Dan komen kalau kalian udah like. Aku tunggu ya. Bye. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak temen juga saudara buat ikutan nonton GoDubloTV. Makasih.